Baik, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman Perkenalkan nama saya Erfrida Leda Muga NIM 2103030086 Kelas C, semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Sosiologi Baik, disini saya akan membacakan hasil makalah yang saya buat Dari bab 1 sampai bab 7 Sifat dan arti hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya Latar belakang, ilmu politik dipandang semata-semata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar Rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas Maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya Karena baru lahir pada abad ke-19 Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya Seperti Sisiologi, Antropologi, Ekonomi, dan Psikologi Dan perkembangan ini Mereka mempengaruhi akan tetapi Apabila ilmu politik Rasional dan berbagai aspek negara lain Dalam kehidupan politik Maka Ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya Bahkan Ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia para taraf Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat Kedua, rumusan masalah Apa penyebab perkembangan Perang Dunia Kedua tersebut? B Apa perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika? C Mengapa bahasanya tidak dapat terlepas dari sejarah? D Apakah yang dinamakan ilmu pengaturan itu? E Bagaimana konsep politik itu? F Apa berbagai pendekat dalam ilmu politik itu? H Bagaimana kongnisme demokrasi menurut terminologi? I Apa hak-hak manusia? Yang ketiga, tujuannya Tujuan utamanya Memperbuat penulisan ini yaitu Untuk memberikan informasi kepada para pembaca Tentang sifat antara hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya Dalam berbagai macam politik yang ada Selain itu, untuk membantu nilai saya Dalam mata kuliah pengantar ilmu politik Yang kedua, pembahasan Pengertian perang dunia tersebut juga disebabkan karena Mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO Terdorong oleh tidak adanya keragaman dalam terminologi dan metodologi dalam ilmu politik UNESCO pada tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei yang mengenai kedukungan ilmu politik Kedukungan ilmu politik pada kira-kira 30 negara B. Perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Mula-mulanya, tertekanan yurdeis seperti yang terdapat di Eropa Mempengaruhi bahasa masalahnya politik Akan tetapi, lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yurdeis itu Dan melebihi mendasarkan diri pada pengumpulan data emperes Kebetulan, perkembangan selanjutnya bersama waktunya Dengan perkembangan sisiologi dan psikologi Sehingga, kedua cabang ilmu sosial ini banyak mempengaruhi metodologi dan terminologi ilmu politik C. Bahasanya tidak terlihat dari sejarah Dianggap tidak dapat terlepas dari sejarah Akan tetapi dengan dirikannya Ilko Leibler dan Seikersport di Paris Pada abad 1870 Dan London School of Economics Ilmu politik untuk pertama kali dengan negara-negara tersebut Dianggap sebagai disiplin Tersendiri yang patut mendapat Tempat dalam kurikulum perguruan tinggi Namun demikian pengaruh ilmu-ilmu Namun demikian pengaruh ilmu-ilmu hukum Filsafat dalam sejarah sampai perang dunia kedua masih tetap terasa D. Apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan itu? Yang dinamakan ilmu pengetahuan atau sains Karatistik ilmu pengetahuan itu Yalah tantangan untuk menguji hipotesis dan melalui eksperimen Yang dapat dilakukan dalam keadaan baik Yang kedua Konsep-konsep politik Teori adalah generalisasi abstrak yang mengenai berapa fenomena Dalam menyucun generalisasi Teori selalu memakai konsep-konsep yang lahir dalam pikiran atau main Manusia dan kerena itu bersifat abstrak Sekalipun fakta-fakta yang dipakai sebagai illusion Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling Mengerti untuk hanya dapat dicapai melalui pikiran atau main Teori politik tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai Menentasikan epistemologi tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim Terima pada masa itu Jadi, ia tidak menjelaskan Asal usulnya atau cara lahirnya norma-norma Tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik C. Ideologi politik Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai atau ide-ide dan norma-norma Kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok Atas dasar mana itu pun menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematikam politik yang dihadapi dengan menentukan perilaku politik Masyarakat Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antara manusia Robert M. Clewer mengatakan Masyarakat adalah suatu sistem hubungan Hubungan yang ditata atau A choice man and a system of art relation Yang ketiga Tujuannya Tujuannya untuk dari konsep politik untuk melestatkan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa Di memelihara dunia Yang keempat Berbagai pendekat dalam ilmu politik Ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan atau dalam kurung efforts Dan pendekatan legal yudes Internasional telah disusul dengan pendekatan pelaku pasalnya berlaku Dan pendekatan neus marxis Yang pertama Pendekatan legal atau institusional Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan Tradisional mulai berkembang abadnya 19 pada masa sebelum peran dunia kedua B pendekatan B pendekatannya perilaku Pendekatan perilaku timbul mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an Sesuai perang dunia kedua Ada pun sebab kemunculannya adalah Sebagai berikut Pertama Sifat eksperitif dari ilmu politik Anggap tidak memuaskan Karena tidak realisitis Dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari Yang kelima Tujuannya Supaya dapat berkendang, berkembang Dan definisinya banyak cara mempelajari ilmu politik Supaya dalam memahami politik Lebih memfokuskan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh Pelaku politik di setiap sistem Yang keenam demokrasi Yang pertama beberapa konsep mengenai demokrasi Kita mengenali bermacam-macam istilah demokrasi Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional Demokrasi parlamenter Demokrasi terpimpin Demokrasi pancasila Demokrasi rakyat Demokrasi soviet Dan demokrasi nasional Dan sebagainya Demokrasi konstitusional Ciri khasnya dari demokrasi konstitusional Ialah gagasan bahwa Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya Dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya C. Sejarah perkembangan pada permulaan pertumbuhan demokrasi Telah mencakupi beberapa Asas dan nilai yang diwariskan kepada yang masa lampau Yaitu Gagasan mengenai demokrasi dan kebudayaan uni, kuno, dan gagasan Mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi Serta perang-perang agama yang menyusulnya Tujuannya itu Tujuan demokrasi yaitu Adanya kebebasan pres Dan medianya persamaan hak bagi warga negara Yang kedelapan Komunisme demokrasi menurut terminologi Komunisme dan perkembangan poskomunisme Yang pertama A. Perkembangan Maxim Lenisme di Uni Soviet Len memimpin revolusi pada 1917 Dan menguasai Uni Soviet sampai saat Meninggalnya pada tahun 1924 Revolusi ini berhasil membentuk dektator Seperti yang bayangkan oleh Max Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertamanya revolusi Yang mengusahakan golongan-golongan dianggap pindas Seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, dan polisi cares Tujuannya Mencerminkan kehidupan dalam revolusi Mencerminkan kehidupan dalam revolusi Membentuk dektator Kesepuluh Undang-Undang Dasar Selanjutnya dikatakan oleh Reg SK bahwa konstitualisme adalah Pelaksanaan aturan-aturan hukum Atau dalam kurung Role of Lee Dalam hubungan individu Dengan pemerintah Konstitualisme menghadirkan situasi yang rapat Mumpuk rasa aman Karena adanya pembatasan terhadap Sewenang-wenang Pemerintah telah ditentukan lebih dahulu Konstitualisme Impeliments make the rule of Lee If praying about and scour B. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar Organisme negara Misalnya, pembagian kekuasaan antara badan legislatif Eksekutif, yudikatif, serta hubungan diantara ketiganya Undang-Undang Dasar 1945 juga Memuat bentuknya negara Misalnya, federal Federal dan pemerintah negara bagian Atau antara pemerintah dan pemerintah daerah selainnya Memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah penegaraan Yurdeis oleh salah satu badan negara atau pemerintah negara sebagiannya Dalam arti ini, Undang-Undang mempunyai kedudukan sebagai dokum and legal yang khusus Kedua, hak asesi manusia biasanya disebut Bill of Rights Kalau berbentuk naskahnya tersendiri Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang atau amendement Keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar Yang kesebelas, hak-hak manusia Yang pertama, sebuah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa Manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya Karena ia adalah seorang manusia B. Beberapa sifat hak asesi Yang pertama, hak asesi umumnya tidak terkena rekstresi atau batasan Yang kedua, hak asesi boleh direkstresi dalam keadaan darurat Yang ketiga, ada hak asesi yang boleh direkstresi oleh Undang-Undang Pasal 1995 Mempunyai pendapat Pasal 21 berkumpul secara damai Empat, ada hak asesi yang tidak boleh direkstresi dalam keadaan apapun Dalam kurung non-dragable Pasal hak atas hidup Pasal 7, siksaan Pasal 8 Pasal 8, anti-kependudukan Pasal 11, anti-pasang badan Pasal 15, sifat laluwarsa tindakan kriminal dan non-relatif Pasal 1, pribadi atau person dihadapan hukum Pasal 18, berpikir, berkeyakinan, dan beragama Penutup, bab tiga penutup Kesimpulannya, konsep-konsep ilmu politik pada dasarnya mempermudah kita untuk apa arti ilmu politik itu sendiri Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem meminggu tertentu Atau semi terbuka di mana sebagian besar interaksi terjadi adalah individu dalam satu kelompok Negara istilah bersifat abstrak yang berbentuk kongritnya yang telah dan tak terasa hanyalah wilayah Yang terakhir, saran Sarannya yaitu untuk mencegah terjadinya nasi positif di tingkat daerah Agar menguatkan pengawasan pemilu dan pendakukan hukum bagi pelanggaran pemilu Untuk mencegah politik dinasti dan politik uang Dan untuk meningkatkan pengawasan dan fungsi dari pertaih politik dinasti itu Baik, terima kasih Bapak Itu saja hasil makalah yang saya buat untuk ujian tengah semesternya Terima kasih Bapak Terima kasih